bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Roman Espresso masih dalam rangkaian tutorial di channel kawan Excel jumpa lagi kawan di tutorial di Power BI Desktop dan tutorial kali ini kita akan coba merespon dari pertanyaan kawan kita Pak Fajar Nurrahman 2244 bang mau tanya kalau kita punya kolom file target satu tahun ingin menggabungkan ke tabel penjualan itu bisa gak ya contoh penjualan rus banyak sedangkan target hanya 12 euro cara mencari achievementnya gimana ya oke jadi sebenarnya pertanyaan ini masuk di video tutorial saya di Power BI mengenai menganalisa data penjualan toko jadi buat temen-temen belum melihat ini silahkan nanti di cek saja langsung saja ke YouTube kemudian kalian buka di channel saya kawan Excel atau Herumonas cari disana tentang tutorial mengenai data penjualan toko Oke kita langsung saja jawab apa yang ditanyakan oleh Pak Fajar Nurrahman jadi untuk menjawabnya saya membuat sebuah tabel dummy atau tabel apa ya istilahnya tabel eh apa contoh lah ya tabel contoh yang saya dapat data ini dari internet dan saya download saja saya ingin mendapatkan data penjualannya data salesnya disini saya untuk data atau kolom salesnya atau tabel salesnya saya mempunyai date atau tanggal nomor invoice kemudian deskripsi yang dibeli kemudian customer name atau nama customernya kemudian city state atau kota pembeli dari customernya kemudian penjualannya berapa ya oke sedangkan di kolom atau situ saya membuat satu tabel baru dengan nama tabel target ya isinya hanyalah kolom bulan dan targetnya saja jadi yang diinginkan oleh Pak Fajar Nurrahman tadi bagaimana cara menggabungkan di Power BI untuk data penjualan yang dilakukan per hari ini ya tanggal 1 kemudian kita scroll ke bawah ada tanggal 2 atau seterusnya ya sedangkan di sitnya target hanya ada satu kolom target yang setiap bulan hanya satu row sedangkan di sini setiap bulan ada banyak row bagaimana cara menggabungkannya jadi untuk tabel ini atau Excel ini akan saya load dulu di Power BI jadi saya buat buka dulu Power BI saya kemudian import data from Excel atau saya klik pada get data disini kemudian pilih pada Excel workbook sama saja ya jadi saya klik ini saya arahkan ke file saya tadi customer sales data saya klik open kita tunggu Power BI melu datanya sudah masuk dan saya hanya memerlukan dua tabel tadi yang udah saya sebutkan tadi pertama adalah tabel sel kemudian tabel target ya oke untuk memastikan ini datanya sudah betul kita klik pada transform data ya karena kita harus memastikan tipe datanya dan juga ada sedikit yang harus kita tambah-tambahkan disana ya oke kita tunggu untuk tabelnya di load di Power BI yang pertama kita lakukan adalah men scanning atau memastikan bahwa tipe datanya adalah tepat untuk bulan ininya sama itu di Januari dan dan sebagainya ini adalah string atau teks kemudian untuk targetnya disini sudah berupa word number atau nomor ya jadi sudah betul saya berpindah ke tabel sel saya di tabel sel untuk date nah ini saya format dulu menjadi date ya dari tab home di Power Query nya Power BI kemudian saya klik pada transform disini saya klik pada any data type disini saya ganti dengan date oke seperti ini saya sudah mempunyai satu tanggal ya kemudian kita geser ke sini invoice nya saya pakai ini saja atau teks boleh biar dia enggak berubah ya replace current saja kemudian saya geser ke kanan deskripsi nya sudah teks dan dari dengan tanda ABCD disini customer sudah teks kemudian untuk cd-state juga sudah teks nah sel disini kita cek dia sudah word number oke beberapa step yang harus kita tambahkan di tabel sel adalah kurang lebih seperti ini kita klik pada add column kemudian kita tambahkan custom column kita harus membuat nama bulan dari tabel atau kolom date yang ada di tabel sel ya karena nanti kita akan menggambungkan antara barisan target yang berdasarkan bulan yang ini tadi ya ini berdasarkan tanggal sedangkan disini adalah berdasarkan bulan jadi kita harus membuat satu kolom bulan ya kemudian kita balik lagi ke Power Query nya di Power BI kita tuliskan disini misalnya bulan kita tuliskan formula disini date date dengan D gede ya date karena Power Query kesensitif date.monname oke ini saya hilangkan dulu date nya double oke seperti ini monname kita ambil dari kolom date tegurung kemudian kita klik ok oke sudah ada nama bulannya januari januari dan seterusnya kemudian kita pindah lagi ke tabel target pastikan untuk namanya adalah sama nih januari dengan ejaan Inggris kita scroll ke bawah pastikan namanya sama ya temen-temen ya jadi kadang ejaan itu berpengaruh banget di 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 apa ya di power bm.workway jadi saat saya scroll atau saya klik disini ada load more disini adalah April Februari januari Jun bukan Juni ya Mars nya jadi ejaannya adalah Inggris jadi saya klik ok aja dulu ya cancel saya ketabel target pastikan disini nama-nama bulannya sama kursi seperti apa yang ada di tabel sales tadi ya kemudian kita sudah di tabel target kita tambahkan juga kolom disini custom kolom kita tambahkan index ya index bulan gunanya atau apa nanti saya jelaskan ya atau langsung saja dari sini index kolom kita tambahkan from one ya kemudian ini saya klik klik lagi sekali kita tambahkan disini index bulan akan enter kita sudah selesai dan kita klik ke home kemudian close and apply untuk excelnya saya close saja dulu karena kita sudah tidak membutuhkan ini excelnya saya close saya klik save kita ke power bi tunggu sampai power bi melode data yang sudah kita olah tadi di power query barusan ya memang agak lemot bukan karena power bi tapi karena memang laptop saya sudah lama jadi memang ya butuh resource kita klik close ya sudah sudah di close ini akan terlalu untuk tabel-tabelnya nanti kita tunggu sebentar sudah muncul yang perlu kita perhatikan disini yang pertama adalah kita coba tampilkan atau kita coba buat satu agregasi dari total penjualannya sales disini sudah ada tanda sigma disini tandanya disini sudah auto sum tapi kita tidak diper apa ya tidak disarankan membuat satu apa ya istilahnya kalau di power query begitu ya lupa saya implicit ya implicit implicit calculation jadi kita harus membuat explicit calculation dengan membuat satu measure disini saya klik kemudian klik kanan buat new measure untuk membuat satu total dari sales kita tidak disarankan memanfaatkan implicit calculation disini jadi saya membuat satu measure dengan nama total sales gini ya sama dengan hanyalah sum dari tabel sales kemudian tabel sales kolom sales kita sudah kebanyakan klik tadi ya tutup kurung dulu tekan enter oh kebanyakan tutup kurung ini oke tekan enter sudah kita tinggal mengaminkan antara data di target sama di tabel penjualan kita bisa mengklik dan drag tabel bulan dari kolom dari tabel target kolom bulan dari tabel target kemudian kita tampilkan total selnya bagaimana dua tabel ini bisa berhubungan kita klik pada relationship disini oke secara otomatis sebenarnya power bi sudah membuat satu relationship disini antara bulan dengan apa namanya bulan yang ada disini tetapi biar lebih pasti kita delete dulu ya buat teman-teman nanti yang tidak atau power bi tidak langsung otomatis mendeteksi adanya relationship disini ya kondisinya akan seperti ini tidak ada penghubungan antara tabel target dengan tabel penjualan jadi kita klik pada tabel bulan di sorry kolom bulan di tabel target kemudian kita klik dan drag arahkan ke kolom bulan di tabel sale seperti ini oke akan tercipta satu relationship atau hubungan antara tabel dimana disini hanya ada satu value yang akan terhubung dengan banyak value di tabel sale disini utamanya di kolom bulan oke tugas kita untuk hubungan sudah selesai kita balik lagi ke canvas kita akan coba tampilkan dengan matrix saja ya matrix ini saya geser bisa close saja filternya saya tidak perlu ini ini saya besarkan untuk atau saya klik dan drag untuk ininya saya klik dan drag untuk bulan dari kolom dari tabel target ya kolom bulan ingat bukan kolom bulan dari tabel sale tapi kolom bulan dari tabel target klik dan drag seperti ini maka nanti akan muncul nama-nama bulan disana ya oke saya besarkan sedikit biar lebih bisa dilihat klik pada value ini saya buat jadi 16 kemudian saya gedein juga pada kolom header jadi 16 kemudian saya gedein juga untuk row header pada 16 oke kan enter ini saya besarkan nah sudah mulai terlihat ya teman-teman kemudian masih pada view atau metrik yang sudah kita beli tadi ya tandanya dengan ada simbol kotak disini kita klik juga untuk total sale disini ya total sale atau kita klik drag untuk targetnya target kita klik dan drag kesini dulu targetnya sekian dia meluncur ke kolom ya saya geser target bukan di kolom tapi di row jadi saya geser ke atasnya seperti ini seperti ini dia jadi satu mungkin kita klik dan drag ini dulu aja biar enak total sale ya seperti ini kemudian kita klik dan drag untuk targetnya ya seperti ini tapi target selalu lari di kolom saya klik pada value saja iya seperti ini saya lebarkan dikit ya teman-teman ini dia munculnya count of target jadi untuk target ini karena tadi belum kita ini eksplisit untuk perhitungannya jadi kita balik lagi ke sini tadi ke tabel ya kita coba lihat pada tabel selnya tabel target sorry tabel target kita pastikan yang target ini sudah berupa word number oke sudah word number kita balik ke sini kita buat eksplisit pada target klik kanan kemudian new measure jadi ini contoh kenapa kita tidak disana kita menggunakan implicit calculation seperti ini simbol sigma disini jadi kita akan membuat satu eksplisit measure dengan formula sum sorry total target sama dengan sum dari tabel target kolom target ini ya double klik ke burung oke saya tekan enter ya ini saya hilangkan saja untuk count of target saya delete kemudian saya klik dan track pada total target ya muncul total target yang seperti ini ada total sale ada total target jadi untuk menghitung persentasenya kita tinggal membagi saja yang ada di sini cara membagi seperti apa ini saya hilangkan saja untuk totalnya karena tidak relevan saya klik pada formatnya saya klik saja disini misalnya total kolom subtotal saya matikan kemudian row subtotal saya matikan oke sudah hilang jadi tugas kita berlanjut ke bagaimana cara membagi ini dengan target agar muncul persentasenya kita klik kanan pada tabel sale kemudian new measure kita akan coba cari prosentasenya persen dari realisasi ini saja ya realisasi adalah sama dengan kita pakai formula divide divide dari total sale total sale yang sudah kita buat tadi eksplisitnya kemudian parameter kedua banyak ngeklik ini jadi error parameter kedua adalah denominatornya denominatornya adalah total target aduh maaf saya lemot ya total target koma kemudian untuk burung total total ini saya hapus dulu untuk total target nah ini total target kita pilih oke kemudian kita tekan enter oke realisasi personalisasi disini sudah kita klik lagi masih belum selesai masih proses kita klik kemudian kita pastikan untuk formatnya dengan measure yang kita buat sudah terpilih pastikan untuk formatnya adalah percentage disini tunggu sampai berubah oke sudah berubah kita tinggal lead dan drag pada canvasnya oke sudah selesai teman-teman ya cuman satu masalah lagi atau satu tugas lagi yang harus kita selesaikan disini coba teman-teman namati april agustus desember februari dan lain sebagainya belum urut sesuai dengan nama bulan bagaimana cara mengurutkannya itu sebenarnya kita tadi perlu membuat satu kolom index tadi di tabel target kita klik pada tabel target nah ini index bulan tadi jadi ini nama bulan ini harus kita urutkan dulu berdasarkan index agar bisa untuk canvas nya tadi disini bisa urut dari januari sampai desember bukan seperti ini april desember februari sebenarnya ini juga urut tapi berdasarkan afal bet dari urut pertama masing-masing bulannya jadi kita klik pada tabel disini klik pada bulan ya kemudian teman-teman teman-teman luka pada tabel target ya kemudian klik pada kolom bulan kemudian pastikan klik pada kolom tool disini ya kemudian cari disebelah kanan ada tanda seperti ini short one column by another column seperti ini kita klik kemudian kita beli pada index bulan oke masih proses oke sudah selesai kita tinggal balik ke canvasnya dan kita lihat hasilnya sudah berurut berdasarkan bulan januari februari maret dan sebagainya oke dengan 1% realisasi ini 99 99 99 9,48 103 5 dan seterusnya jadi dengan menggunakan teknik ini teman kita tadi Pak Fajar Nur Rahman bisa menyelesaikan ini ya tugas yang mungkin tadi ditanyakan di ini ya di youtube yang ada di channel saya oke mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Pak Fajar Nur Rahman buat teman-teman yang mempunyai kasus yang sama seperti ini mungkin bisa mengadopsi cara yang sudah saya buat atau buat teman-teman yang mungkin tahu ada rekan kerja atau mungkin apalah yang membutuhkan video tutorial ini silahkan saya resahkan untuk video tutorial ini sehingga bisa membantu pekerjaan kawan-kawan di tempat kerja baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dipahami tetap semangat belajar poro BIM maupun Excel maupun semuanya yang bermanfaat untuk memudah kerja kita di tempat kerja mudah-mudahan berkah selalu dulu dan set lalu teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!